baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di abil maywa channel jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan microsoft office serta tips dan triks komputer jadi pada video kali ini teman-teman ya kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K guru formasi tahun 2023 bapak ibu ya ada pun yang akan kami informasikan disini terkait 5 kategori guru honorer penempatan di sekolah induk ya diseleksi P3K guru formasi tahun 2023 jadi yang akan kami bahas disini perihal ciri-ciri ya kategori guru honorer yang sangat-sangat berpotensi ditempatkan nanti di sekolah induk ya jadi disini kami tidak memastikan sih sebenarnya bapak ibu ya kami tidak memastikan karena yang resmi itu kan dari Kemendikbud ya kami cuma memprediksi bahwa seperti ini lah kira-kira 5 kategori guru honorer yang penempatannya nanti itu di sekolah induknya pada saat seleksi P3K guru formasi 2023 dan ketika itu P1 ini tentunya berpotensi menjadi pengunci formasi di sekolah induk asalkan di sekolah induknya itu ada formasi bapak ibu ya tapi sebelum kita lanjut bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari bapak ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K guru baik bapak ibu tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja tuduh poin ke informasinya jadi perlu bapak ibu ketahui untuk mekanisme seleksi P3K guru formasi tahun 2023 itu ada dua bapak ibu ya yang pertama itu adalah mekanisme penempatan khusus untuk pelamar prioritas 1 atau guru lulus PG kemudian mekanisme yang kedua itu adalah seleksi menggunakan CAT seleksi menggunakan CAT untuk THK 2, guru honorer negeri, lulusan PPG, dan guru non-ASN nah tapi intinya mekanisme seleksi CAT UNBK bagi THK 2 atau P2 dan guru honorer negeri masa kerja 3 tahun sebelum Juni 2020 terdatai 3 tahun sebelum Juni 2020 itu bisa mengikuti tes CAT jika masih tersedia formasi setelah penempatan guru lulus passing grade bapak ibu ya nah sekarang disini ada yang bertanya bang apakah P1 itu bisa menjadi pengunci formasi di sekolah induknya P1 ya maksudnya apakah P1 itu bisa menjadi pengunci formasi jawabannya bisa bapak ibu ya kita ambil sebuah perumpamaan misalkan di sekolah ini ada satu formasi ya ada satu formasi bapak ibu kemudian guru honorernya yang P1 itu cuma satu juga linier ya dengan formasi yang ada otomatis meskipun disini ada THK 2 yang urutan prioritasnya jauh lebih besar daripada guru honorer negeri lulus PG tapi THK 2 ini tidak bisa menggeser guru yang ada di sekolah A karena memang ada formasi yang linier dengan ijasanya dan dia juga adalah P1 otomatis guru honorer induk yang ada di sekolah A itu bakal menjadi pengunci formasi bapak ibu ya ingat ya jadi kalau ada yang bilang bahwa di P3K guru 2023 itu tidak ada istilah pengunci formasi berarti bapak ibu salah besar di P3K guru 2023 itu ada sistem pengunci formasi meskipun tidak dijelaskan dalam aturan bapak ibu ya tapi kita pahami saja pengembangan dari aturan itu sendiri nah jadi P1 ketika dia punya formasi di sekolah induknya maka otomatis itu dia akan menjadi pengunci formasi apabila formasi yang sama dengan guru honorer induk atau jumlah formasinya jauh lebih besar daripada guru honorer induk dipastikan P1 yang ada di sekolah induk bakal menjadi pengunci formasi seperti itu kira-kira bapak ibu ya nah disini kami ingin menyajikan terkait dengan 5 kategori guru honorer yang nantinya kemungkinan besar atau berpotensi ditempatkan di sekolah induk bapak ibu ya langsung saja disini kami akan membahas 5 kategori guru honorer yang akan ditempatkan di sekolah induk bapak ibu ya jadi yang pertama adalah kategori pelamar itu adalah P1 P1 THK 2 bapak ibu ya nah jadi kategori pertama kategori guru honorer pertama yang ditempatkan di sekolah induk kategorinya yang pertama itu adalah P1 THK 2 ini bisa ditempatkan di sekolah induk bapak ibu dengan syarat ya dengan syarat ada formasi di sekolah induk kemudian ada formasi ada kebutuhan ya ada formasi ada kebutuhan ya dan otomatis P2 ini ranking nilainya itu adalah ranking pertama bapak ibu ya intinya seperti itu ini kategori pertama P1 THK 2 syaratnya itu adalah ada formasi dan kebutuhan seperti itu bapak ibu ya itu yang harus teman-teman sekalian ketahui kemudian kategori yang kedua ya yang penempatan di sekolah induknya nanti itu adalah P1 ya P1 guru sekolah negeri guru negeri ya P1 guru honorer negeri nah ini adalah urutan terbaik nomor 2 di status prioritas pelamar prioritas 1 P1 guru negeri syaratnya apa bapak ibu? syaratnya itu adalah itu tadi wajib ada formasi dan kebutuhan nah kalau ada formasi di sekolah induk dan ada kebutuhan maka dipastikan P1 ini bakal berpotensi besar ditempatkan di sekolah induknya nah ini yang menjadi kabar baik ya oke kemudian kategori yang ketiga 5 kategori guru honorer ditempatkan di sekolah induk yaitu P2 ya P2 THK2 nah P2 THK2 ini bapak ibu itu adalah guru honorer dari database kategori 2 BKN yang tidak lulus PG sehingga masuk dalam kategori pelamar prioritas 2 teman-teman nantinya untuk P2 THK2 itu itu syarat untuk penempatan bapak ibu perlu ketahui apabila ada formasi ya apabila ada formasi di sekolah induk ya kemudian ada kebutuhan lulus tes cat dan lulus tes wawancara saya ulangi P2 THK2 berpotensi ditempatkan di sekolah induknya apabila ada formasi kemudian ada kebutuhan dan lulus tes cat dan wawancara itu yang wajib teman-teman ketahui ya kemudian terakhirnya itu adalah P3 guru sekolah negeri nah jadi yang ketiga itu adalah P3 bapak ibu ya P3 negeri ya P3 guru sekolah negeri nah apakah bisa P3 guru sekolah negeri menempati formasi di sekolah induknya bisa bapak ibu ya bisa dengan catatan atau dengan syarat ada formasi ya harus ada formasi dan ada kebutuhan kemudian lulus cat atau wawancara nah seperti itu kira-kira ya 5 kategori guru honorer ditempatkan di sekolah induk berdasarkan kategori pelamar dan syarat-syarat yang berlaku nah sekarang bapak ibu perlu ketahui nantinya untuk penempatan guru honorer di sekolah non-induk itu nantinya diatur oleh masing-masing pemerintah daerah nantinya bapak ibu pansel nas itu akan memberikan kebijakan kepada guru-guru ya kepada tiap-tiap sekolah oke semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh